selamat menikmati puji syukur pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online nah adik-adik masih ingat minggu lalu kita sudah merayakan natal bersama-sama pasti adik-adik semua di rumah bersuka cita ya kalau seingatkan jangan lupa apa yang harus adik-adik lakukan setelah mendengar firman Tuhan minggu lalu harus yakin adik-adik bisa melakukannya ya dengan pertolongan Tuhan adik-adik bisa melakukannya kemarin kita juga baru merayakan natal kita bersama-sama anak Tuhan di seluruh dunia merayakan natal dan hari ini tanggal 26 Desember merupakan ibadah yang terakhir adik-adik di tahun 2021 kita bersyukur satu tahun Tuhan sudah menyertai kita adik-adik dan pagi ini masih di suasana natal Tau Su mau mengajak adik-adik di rumah bangkit berdiri kita mau menaikkan sebuah pujian kita sorga bergema sambil bertepuk tangan ya kita sorga bergema lahirannya mulia tamai dan senyata turun dalam diri yang sabang sabang kita yang bersyukur satu tahun Tuhan terlalu bergabung dan bergabung lahir Yesus nama Jai kita sorga bergema lahirannya mulia Yang disurga disembah, Kristus saja yang bakal Lahir dalam dunia dan hati yang tanya Malam kami dikenal, kita kalah yang tekan Anak-anak yang kecil, katalah imam uang Kita surga berguna, rahirah yang mulia Kita surga berguna Kita surga berguna, rahirah yang mulia Namai dan sejahtera, terung dalam dunia Bangsa, bangsa, bangita Bangsa, 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 rahirah yang mulia Ya adik-adik, silakan pimpin dalam doa pembukaan Tuhan Yesus, terima kasih Kami bersyukur ya Tuhan, minggu ini kami boleh bisa Beribadah di minggu terakhir di tahun 2021 Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang satu tahun ini Dan biarlah pagi ini kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus yang pimpin kami semua Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke adik-adik masih tetap berdiri Nah kali ini Lawsu mau mengajak adik-adik menaikkan sebuah pujian Yang mengatakan Yesus berserta kita Nah Lawsu mau katakan bahwa kita bersyukur adik-adik Lawsu bersyukur, adik-adik di rumah juga bersyukur Karena Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang tahun ini Dan hari ini di minggu terakhir Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru Kita bersyukur karena sepanjang tahun ini Tuhan Yesus berserta Lawsu dan adik-adik semua Kita naikkan pujian ini sambil menggunakan gerakan Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi Turun-turun, 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 lubang yang dalam Dari kasih padang runtuh hijau terbentang Yesus bersertaku Yesus bersertaku Terbang-terbang-terbang ikan luar angkasa Di selang-selang-selang-selang dalam sangungan Dari-selang-selang dalam sangungan Dari-selang-selang dalam sangungan Yesus bersertaku Dari-selang potem Sekolah yang tinggi Dari-selang-selang dalam sangungan Sekali lagi Dari-selang-selang dalam sangungan Dari-selang dalam sangungan Dari-selang dalam dirimu Lalu Inspir hancur hijau terbentang Yesus besertaku Dalam gerbang-gerbang Tidak luar angkasa Di selang-selang-selang-selang Dalam samudera Udai-dai-dai-dai Raku di sungai Yesus besertaku Di kanan-kanan Dikiru terhadap Di atasnya Di bawah Kau matah Disukaku ada Dibukaku Kau matah Kau matah Kau lah Yesus Di kanan-kau ada Di kanan-kau ada Di kiri-kau ada Di atasnya Di bawah Kau matah Disukakan ada Di sini Kau matah Kau matah Teruskan lagi Karena Engkau Lagi Susu Teruskan lagi Teruskan lagi Teruskan lagi Boleh silakan duduk kembali Saat ini kita semua Juga akan mendengarkan Firman Tuhan yang terakhir Di minggu terakhir Di tahun 2021 Nah losu ingin adik-adik Boleh mempersiapkan Hati untuk mendengarkan Firman Tuhan Jangan lupa persiapkan juga alkitabnya Alkitabnya boleh disiapkan Kita akan bersama-sama Menaikan sebuah pujian Yang mengatakan bahwa Seperti rusak yang merindukan air Seperti rusak rindu Sungai mu jiwaku Rindu engkau Kaulah Tuhan Tuhan hasrat Hatiku Ku rindu Menyembahmu Seperti rusak Seperti rusak rindu Sungai mu jiwaku Rindu engkau Keperti rusak rindu Kaulah Tuhan Tuhan hasrat Hatiku Ku rindu Menyembahmu Engkau kekuatan Dan berisai ku Keperti rusak rindu Keperti rusak Keperti rusak Tuhan hasrat Hatiku Menyembahmu Jisus Yesus, Yesus, kau berarti bagiku Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku Kita naikkan pujian di satu kali lagi Seperti rusarimu, sungai-mu jiwaku rindu engkau Kaulah Tuhan hasar, hatiku ku rindu menyembahmu Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu, aku berserah Kaulah Tuhan hasar, hatiku ku rindu menyembahmu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku Baik adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Kami sudah menguji Tuhan Saat ini kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati Loh sejauhan yang akan menyampaikan firman Tuhan Berkati kami semua yang mendengarkan dari rumah masing-masing Kiranya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh Dan firman Tuhan yang disampaikan Boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamatkan yang hidup kami berdoa Amin Halo adik-adik Apa kabar semuanya Loh se selalu berharap Kalian semua dalam kondisi yang sehat Dan tetap semangat Untuk selalu beraktifitas Dan setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan Nah Hari ini Loh se akan menceritakan Di ibadah kita yang terakhir Di tahun 2021 Loh se mau mulai cerita hari ini Dengan bertanya Siapa disini yang mempunyai idola Tau apa itu idola? Idola itu adalah Seseorang yang kita senangi Seseorang yang kita puji-puji Yang kita banggakan Atau yang kita kagumi Nah Idola ini bisa saja artis Adik-adik Bisa saja superhero Itu ya Misalnya Spiderman Sekarang lagi heboh Bisa saja toko kartun Ya Dan bisa saja Orang biasa Yang ada di sekitar kita Yang menurut kita Orang ini keren Gitu ya Dan orang ini jadi berkat bagi kita Nah Mungkin Diantara adik-adik Ada yang mengidolakan superhero Gitu ya Khususnya adik-adik yang cowok Yang pria Ya Banyak mengidolakan superhero Batman Superman gitu ya Atau mungkin ada yang dari kecil sudah mengidolakan artis-artis Korea BTS Misalnya Wah luar biasa ya Karyanya mereka yang keren-keren Nah adik-adik Siapapun yang kita idolakan Tidak apa-apa Yang penting Kita jangan sampai berlebihan ya Ya Tidak boleh sampai berlebihan Tapi hari ini saya mau ceritakan Seseorang Yang mengidolakan Tuhan Yesus Wow Siapa dia? Dia mengidolakan Tuhan Yesus Baginya Tuhan Yesus itu adalah segalanya dalam hidupnya Oke Nah nama orang itu adalah Yohanes Lebih dikenal sebagai Yohanes Pembaptis Jadi ini bukan murid Tuhan Yesus Tapi dia adalah Yohanes Pembaptis Dia ini adalah anak dari Imam Zakaria Dan istrinya yang bernama Elizabeth Yohanes ini adik-adik Kelahirannya pun diberitakan oleh malaikat kepada papanya Jadi kelahiran dan sejak kelahirannya pun sudah sesuatu yang luar biasa ya Malaikat mendatangi papanya Imam Zakaria dan memberitahukannya tentang kelahiran daripada Yohanes Nama Yohanes sendiri pun itu malaikat yang memberitahukan kepada Zakaria Kata malaikat Nanti Yohanes ini dia akan disukai banyak orang Ya Dia akan menjadi idola Wow Dia sendiri akan menjadi idola nih si Yohanes Orang-orang akan mendengarkan dia Tetapi semua itu tujuannya adalah Supaya Yohanes nanti menunjukkan kepada seseorang yang lebih hebat daripada dia Jadi Yohanes nanti ketika dia besar Dia akan disukai banyak orang Dia akan menjadi idola Banyak orang akan mengikut dia Tapi sampai pada waktunya Yohanes akan ngomong Jangan ikut aku Tapi ikutlah satu orang yang lebih hebat daripada aku Gitu ya Jadi Yohanes ini memang dilahirkan untuk mempersiapkan jalan bagi seseorang Siapa seseorang itu? Seseorang itu adalah Tuhan Yesus Karena Yesus lah yang akan menjadi penyelamat dan menjadi jawaban bagi semua persoalan manusia Nah setelah malaikat beritahukan hal ini kepada Zakaria Maka istrinya Elizabeth mengandung Yohanes Ya ketika usia kehamilan mamanya Yaitu Elizabeth ini berusia 6 bulan Jadi sudah lumayan gede itu perutnya ya Mamanya ini Elizabeth didatangi oleh Maria Mamanya Tuhan Yesus Ya ini masih sebut kisah Natal Jadi ketika Elizabeth ini sudah mengandung 6 bulan Dia didatangi oleh Maria Mamanya Tuhan Yesus Dan ketika Elizabeth diceritakan oleh Maria Bahwa Maria juga baru saja didatangi malaikat Dan mereka beritahu kepada Maria Bahwa Maria akan melahirkan seorang juru selamat Maka Elizabeth merasakan Bayi yang di dalam kandungannya Yaitu bayi Yohanes dalam kandungannya Itu bergiram Bayi itu bergerak di dalam perutnya Bayi Yohanes ini seperti tahu Bahwa ia sedang bertemu dengan mama Dari orang yang akan dia layani Yang akan dia tunggu-tunggu Ya singkat cerita Yohanes lahir dan ia bertumbuh besar Ia tinggal di padang gurun Dan setiap hari ia berkotbah Atau ia bercerita Seperti rosa seperti ini Ya ia bercerita Ia mengatakan bertobatlah Sebab kerajaan surga sudah dekat Seorang juru selamat akan datang Lalu setelah dia bercerita seperti itu Orang-orang akan datang bertobat Lalu meminta dibaktis dengan air Ya orang-orang yang mau bertobat Dibaktis oleh Yohanes dengan air Setiap hari ia melakukan hal ini Yohanes ya Sampai dia menunggu juru selamat itu datang Dia lakukan ini setiap hari Hari berganti hari Bulan berganti bulan Tahun berganti tahun Dia terus lakukan Dia terus lakukan Dan akhirnya penantianya berakhir Idolanya akhirnya datang Dimana itu? Kita membaca afirman Tuhannya ya Yang hari ini diambil dari Yohanes Pasal 1 ayat 29 sampai 34 Nah adik-adik Jadi ini peristiwa Ketika Tuhan Yesus itu sudah dewasa Dan siap memulai pelayanannya Yohanes bisa merasakan Kalau inilah orang yang dia tumbuh selama ini Seumur hidupnya Kalau lo seboleh bilang Inilah orang yang Yohanes idolakan Sejak dia masih dalam kandingan Ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Ia berkata Bihatlah Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Biarlah yang ku maksud Ketika ku katakan Kemudian daripada ku Akan datang seorang yang telah meneluhi aku Sebab dia telah ada sebelum aku Nah ya Jadi Yohanes semakin yakin Ketika dia membaktis Yesus Ya Yesus datang kepadanya Dan membaktis Yesus Bahwa jika engkau melihat Roh kudus turun ke atas seseorang Dan tinggal di atasnya Dialah itu yang akan membaktis dengan roh kudus Berarti Yohanes tahu Inilah orang yang selama ini dia tunggu-tunggu Yang selama ini dia idolakan Dan setelah melihatnya Yohanes berkata Ia inilah anak Allah Jadi adik-adik Yesus lah Jawaban bagi setiap keseorang manusia Karena dia adalah anak Allah Sejak hari itu Semua pengikut Yohanes kebaktis Langsung mereka mengikuti Tuhan Yesus Mereka semuanya mengikuti Yesus Yohanes berhasil menjalankan misinya Nah adik-adik Melalui cerita ini Loh semua ingatkan Bahwa hanya Yesus Yang bisa menjadi jawaban Bagi setiap persoalan manusia Kalian tahu Salah satu persoalan terbesar manusia Adalah keselamatan Semua manusia dari kecil sampai besar Masalahnya yang paling besar satu Yaitu tentang keselamatan Kenapa? Karena semua manusia harus dihukum Karena semua manusia itu berdosa Dan hukuman atas dosa itu sangat mengerikan Makanya manusia ingin Supaya bisa diselamatkan Ini persoalan manusia Dan bagaimana untuk mencari jawabannya? Nah Allah kemudian Mengutus Tuhan Yesus Untuk menyelamatkan semua manusia Supaya tidak dihukum Hanya Yesus Yang bisa menembus dosa Karena Yesus tidak berdosa Tuhan Yesus dia dihukum Bukan karena dosanya Tapi karena dosa Manusia Dan sebab itu Kita sebagai manusia Yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kita harus bersyukur Kepada Tuhan Dan kita mengagumi Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita Lo harus sendiri Sangat mengidolakan Tuhan Yesus Setiap hari Lo harus sebut nama Tuhan Lo harus berdoa sama Tuhan Lalu lo harus baca Filman Tuhan tentang Tuhan Yesus Lalu lo harus juga menyanyi Memuji Yesus setiap hari Karena memang Tuhan Yesus Yang layak kita puji Tuhan Yesus Yang memang layak Kita idolakan Ya Jadi mari adik-adik Kita bersyukur Karena Yesus Telah menjadi jawaban Bagi keselamatan kita Oleh sebab itu Lo harus mengajak Kita semua Semakin mengagumi Tuhan Yesus Yang sangat mengasihi kita Dan jadikan Tuhan Yesus Idola kita Ya Nah Lalu saya akan tutup Filman Tuhan ini Dengan membagikan Satu ayat hafalan Yang diambil dari Masmur 35 Ayat 9 Bunyinya Tetapi Aku bersorak-sorak Karena Tuhan Aku girang Karena keselamatan Daripadanya Ya Silahkan nanti Kalian rekam Lalu nanti Kirimkan kepada Lose ya Nah Lose mengajak kita Untuk menutup Dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami bersyukur Masih bisa mendengarkan Cerita firman Tuhan Di hari ini Hari ini Kami belajar Bahwa Tuhan Yesus Adalah jawaban Bagi persoalan Terbesar manusia Yaitu Keselamatan Dari hukuman dosa Tuhan Yesus Sudah menjadi Juru selamat kami Sebab itu Tuhan Kami mau selalu Mengandalkan Tuhan Mau bersyukur Kepada Tuhan Dan menjadikan Tuhan Yesus Sebagai idola Dalam kehidupan kami Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dalam hidup kami Kami serahkan hidup kami Kepada tangan Tuhan Kami sebentar lagi Akan memasuki Tahun yang baru Biarlah Di tahun yang baru Tetap Kami semakin mencintai Tuhan Dan Tuhan pun akan terus Memberkati kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Baik adik-adik Tadi kita telah mendengarkan Cerita firman Tuhan Dari Lause Yohan Hari ini Kita bersama-sama Belajar Dan kita Mengetahui Bahwa Yesus Lah Jawaban Atas Masalah dosa kita Karena Yesus Datang Untuk menyelamatkan Kita Dari Dosa-dosa Dan Karena kita Mengetahui hal ini Kita harus Semakin kagum Dan menjadikan Yesus Dan menjadikan Yesus Sebagai Idola dalam hidup kita Adik-adik Karena Yesus Adalah jawaban Dari semua Masalah kita Masalah dosa kita Yesus datang Untuk Menyelamatkan Kita semua Menyelamatkan Lausu Dan adik-adik Di rumah Baik Ayat afalan hari ini Diambil dari Kitab Masmur Pasal 35 Ayat 9 Bunyinya Tetapi Aku Bersorak-sorak Karena Tuhan Aku Girang Karena Keselamatan Daripadanya Masa Tulangi ya Satu kali lagi Masmur 35 Ayat 9 Tetapi Aku Bersorak-sorak Karena Tuhan Aku Girang Karena Keselamatan Daripadanya Adik-adik Jangan lupa Dihafalkan Boleh Direkam Dan nanti Dikirimkan Ke Lausu Kelas masing-masing Sekarang Kita akan Memberikan Persembahan Seperti biasa Ya adik-adik Persembahan Adik-adik bisa Lakukan Bagi adik-adik Yang Mendapatkan Aktivitas ini Seperti biasa Masukkan Uang Persembahan Kedalam Amplop Yang telah Disediakan Setelah Dimasukkan Nanti Ditempel Stiker Karakter Dan Ditempel Tanggal Hari ini Tanggal 26 Desember Kemudian Dimasukkan Kembali Kedalam kotak Yang telah Disediakan Bagi Adik-adik Yang Tidak Mendapatkan Kotak Ini Tetap Bisa Memberikan Persembahan Minta Tolong Papa Mamanya Untuk Transfer Ke Rekening Di bawah Ini Nah Untuk Persembahan Adik-adik Yang telah Dikumpulkan Nanti Lause-lause Akan Infokan Kapan Di bawah Ke gereja Adik-adik Harus Ikut Google Meet Nanti Lause-lause Infokan Di Google Meet Kapan Adik-adik Membawa Persembahannya Ke gereja Lause-lause Tunggu di Google Meet Jadi Tetap Setia Ikut Google Meet Sambil Memberikan Persembahan Lause-lause Kita Menaikan Sebuah Pujian Suka Cita Ku Sembahkan Suka Cita Ku Sembahkan Hanya Pada Tuhan Ku Hatiku Begai Gandungan Mengkak Karena Sinarnya Awan Maut Ketakutan Dienyahkan Oleh Ya Dipada Ku Suka Cita Hatiku Dicerahkan Langit Ku Dialam Sembah Menyatakan Mulianya Cinta Melaikat Menyanyi Menyitarik Pasahnya Ladeng Hutan Gunung Lembah Tanah Hijau Samudra Burung Nyanyi Air Mengalir Agak Kami Senang Lati Suka Cita Ku Sembahkan Suka Cita Ku Sembahkan Hanya Padah Tuhan Ku Hatiku Bagai Gambungan Dekat Kemah Sinarnya Awan Maut Ketakutan Dienyahkan Oleh Ya Dipada Ku Suka Cita Hati Ku Dicerahkan Baik adik-adik Silahkan Cintin doa Persembahan Sekaligus Doa Penutup Untuk ibadah kita Hari ini Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami boleh Beribadah Pada hari ini Kami sudah Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan saat ini Kami juga telah Memberikan Persembahan Kiranya Tuhan Berkati Persembahan Ini Terima kasih ya Tuhan Sebentar Kami akan Kembali Bertemu Dengan Teman-teman kami Dan lause di Google Meet Tuhan pimpin Acara kami Di Google Meet Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke Adik-adik Ibadah Hari ini Sampai Disini ya Ause mengingatkan Ause mengucapkan juga Untuk Adik-adik Di rumah Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru Sampai jumpa Di ibadah kita Di tahun depan Lalu tunggu ya Di tahun depan Adik-adik Tetap semangat Ikut ibadah Sekolah Minggu Oke adik-adik Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Ta-da Ta-da Tuhan